Halo mis Iya sayang ada yang bisa dibantu Mau nanya mis Tentang apa sayang Ini mis aku kan Selama disini kan belum pernah pulang Bulan 5 Bulan 5 ini aku 5 tahun Terus aku tuh belum pernah pulang Harus shooting apa enggak ya mis Aku enggak ngerti Dan kamu boleh kemana kalau sayang Berarti harus ke Makau ya Iya setelah renew loh Kapan kamu renewnya Tahun depan mis Setelah renew ya boleh shooting loh kamu Oh Misalnya aku enggak tahu Itu apa kayak Paspor, bisa sama dipegang Majikan semua mis Jadi kan aku enggak tahu Kemarin aja aku suruh tanda tangan Kata aku tanda tangan apa Terus kata dia bisa kamu abis Perasaan kata aku waktu Habis renew aku bikin bisa Kok udah abis lagi Digituin kan Pas bulan 1 Kalau enggak salah mis Aku baru tangan-tangan itu lagi Berpanjang bisa lagi Tak kirain aku kan 2 tahun mis Bisa itu 2 tahun 2 tahun gitu Kemarin kan gara-gara covid itu Makanya jangan cuma setahun-setahun sayang Oh Makanya aku enggak ngerti mis Sekarang sudah ngerti Iya ngerti mis Oh iya mis Mau nanya satu lagi boleh tuh mis Boleh Temen aku kan kemarin baru pulang Dari Taiwan itu mis Terus dia pingin Pingin kesini Pingin ke Hongkong gitu Kalau Kalau lewat misi ini bisa enggak Bisa Kenapa tidak Dia orang mana sayang Orang Indramayu mis Orang Indramayu Oke Kita kasih nomor Nomor teleponnya Indonesia Biar dia menghubungi ya Iya Tapi Tapi enggak tahu Daftarnya kapan gitu Misalnya dia kan baru pulang Hari Sabtu Tapi dia rencananya kan Pingin Pingin kesini gitu Oh Soalnya Waktu Berpanjang di Taiwan kan Pinginnya dia kan Cuti Majikannya itu Enggak boleh Enggak bisa Ngasih dia cuti Katanya Kalau kamu mau Mau nambah kontrak Lanjut Tapi enggak dikasih cuti Gitu Kalau kamu mau pulang Ya harus pulang terus Gitu Jadi dia milik Milik pulang terus Soalnya kan dia Habis lebaran itu Mau nikah Terus Sebenarnya Sehabis nikah Mau kesini Soalnya rumahnya belum jadi Baru Baru berdiri Gitu rumahnya Jadi kan masih perlu biaya Dia nya Yaudah gak apa-apa Aku nyaranin Yaudah Kalau kamu mau kesini Mendingan lewat Miss Yuni aja Soalnya kan Kalau ada masalah Dia bisa ngebantu Kan aku Sering dengerin Miss Yuni Tiap hari Terima kasih Atas dukungannya Iya Miss Kapan main ke rumah Gak tau Misalnya aku liburnya Hari biasa Miss Gak apa-apa Kalau ada waktu aja Main ya Iya Miss Ini juga Deneknya kan Sekarang udah gak bisa jalan Jadinya Kadang kalau minta libur Itu susah Dulu Sebulan dua kali libur Sekarang kalau mau libur Udah jauh-jauh hari Mintanya Oh iya gak apa-apa Yang penting majikan baik Itu yang paling penting Iya Miss Alhamdulillah Tadinya Pertama-pertama Tapi Alhamdulillah Pas udah satu tahun disini Alhamdulillah Baik banget sekarang Deneknya juga Nurut sekarang Berarti kan semua itu Butuh waktu dong sayang Semua itu kan butuh waktu Iya Miss Tidak ada yang instan kan Bener gak Iya bener-bener Makanya aku Kalau denger Itu Jurhatannya Jajah-jajah yang baru Kata Aduh aku juga pernah Ngerasain kayak gitu Tapi aku bertahan Bertahan-pertahan gitu Miss Tapi Alhamdulillah sekarang Kalau mau Sebelum finish Itu ya Bulan lima finish Masih satu tahun lagi Finishnya gitu Udah ditanyain Kamu mau lanjut gak Udah kamu disini lagi aja Kamu nambah lagi Gitu Miss Tapi ya aku mau minta Gaji naik juga gak Gak enak Miss Soalnya Aku setiap hari Kan sama nenek terus Majikan pada kerja semua Jadi mau ngomong gak enak ya Mau ngomong gak enak Tapi gak ngomong gak enak Iya Sedangkan temen-temen aku Banyak yang ngomong kan Katanya Ih kamu Kata disini Sekarang capek Neneknya gak bisa jalan Kita ganti Pempes Apa ini itu Kamu seharusnya Minta naik loh Gaji kamu Kata gitu kan Terus kata aku Aku gak enak Mau minta juga Takutnya Lah kamu kerjaannya Kebanyakan duduk Kamu emang disini Kerja apa Gak berat gak apa Yang penting kan Nenek gitu Miss Kalau masalah rumah Mau dipel Mau enggak Bodo amat Majikan gak pernah Komplen Sekarang gitu Yang penting neneknya Gitu Jadi kan aku ya Bingung Miss Mau minta naik juga Terus pas Pas kemarin renew kan Tahun kemarin renew Aku ngomong Tahun majikan Jujur gitu Kalau aku nambah kontrak Disini Kamu mau ngasih Long service Enggak gitu Terus dia Ngomong Katanya Ya udah Aku tanyain agent Terus dia Enggak tahu Nanya ke agent Mungkin Terus pas itu Dia bilang ke aku Kalau kita Enggak ngasih Kamu long service Kamu mau Pulang Indo Terus aku jujur Enggak Aku mau cari Majikan lagi Tapi Kalau kamu ngasih Aku long service Aku mau kerja sama Kamu lagi Terus dia Oh yaudah Nanti aku bilang Ke anak-anaknya Nenek yang lain Terus Pas satu minggu lagi Dia dateng kan Oke Kita mau ngasih Long service Tapi ntar Kalau kamu udah Finish 6 tahun Kalau kamu Minta pulang Mendadak 5 tahun Atau 4 tahun Atau Pokoknya sebelum 6 tahun Kita gak kasih Terus aku ceritakan Ke temen aku Mis Tangga-tangga segini Kan banyak Anak Indo Kadang Kamu Oh on Kok kamu gak Maksudnya Gak Tanda tangan Di atas matre Terus Aku piung Mis Aku Misalkan Minta Tanda tangan Kemajikan Perjanjian Gak bisa Mis Aku ngomong Gak ngerti Oke Terus Terus Yaudahlah Aku Misalnya Terserah Nanti aja Mis Kalau misalkan Rejeki aku Dikasih Long service Ya Alhamdulillah Kalau misalkan Majikan aku Lupa Sama Perjanjiannya Dia Yang Misalnya Yang perkataannya Dia mau ngasih Aku Gitu ya Terus gak ngasih Yaudah mungkin Rejeki aku Disitu Gitu Mungkin Aku gak Gak dapet Long service Bukan rejeki aku Gitu mis Aku gitu aja sih Maksudnya Udah lah Gak apa-apa Terserah Yang penting Kerjaan aku Disini nyaman Gitu Gak Majikan gak Cerewek Gak ini itu Gitu Menurutku Kamu jangan terpengaruh Dengan omongan orang Kamu terpengaruh Dengan omongan orang Maka kamu sendiri Yang akan kecewa Ngerti Jangan percaya Jangan percaya omongannya Temenmu Temenmu ngomong ini Kamu ngikut ini Temenmu ngomong itu Kamu ngikut itu Kamu yang mampu Sendiri dok Jangan Long service itu Diberikan saat Kita punya rejeki Wisa anggap aja gitu Karena memang long service Tidak wajib Ngerti Aku mikirnya Gitu juga Terus kan Soalnya aku kan Setiap Pas renew pertama Kontrak pertama Aku ke kantor Pas renew kontrak Yang kedua Aku tanda tanya di rumah Soalnya pas Kopik gitu kan Mis Terus pas Renew yang ketiga ini Tahun kemarin Tetap di rumah juga Tidak dibawa ke kantor Jadi kan aku Tidak bisa ngomong Sama agent gitu Mis Maksudnya Mau ngomong juga Penerjemahnya itu Katanya pulang Indo Jadi tidak bisa Bantu ngomong gitu Mis Kalau kataku Cek Tolong dong Bilangin Ke ini Kemajikan aku Gini Lah kamu ngomong sendiri loh Kamu udah lama disini Masa gak bisa ngomong Kayak gitu mis Jadi aku kan disini Ngomongnya Setiap hari sama nenek Mis Jadi jarang ngomong gitu Maksudnya Enggak 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 terlalu Banyak bicara Sama majikan Jadi gak ngerti Ngomong apa gitu Walaupun udah Lima tahun disini juga Mis Ya udah Gak apa-apa Yang penting Kalau memang rezekimu Kamu dapat Enggak usah Memaksakan diri sendiri Soalnya kenapa Memang Sekali lagi Long service itu Adalah rezeki-rezekian Kalau bukan rezekimu Kamu gak dapat Sayang Iya mis Jadi jangan terlalu berpikir Iya mis Ngerti ya Iya ya Ada yang lain lagi Asalnya ya itu Ya enggak mis Cuma Dia asalnya ada kan Belakang rumahku disini Anak Jawa Timur kan mis Dia Udah lima tahun Berapa bulan Pokoknya hampir Hampir enam tahun Dulu kan perjanjiannya Mau ngasih long service gitu mis Pas itu Dia itu baru pulang sekali Masalah uang tiket Majikannya itu Mau ngasih uang tiket Tapi nanti gitu mis Kalau dia pulang Indo Maksudnya terus Si pembantunya itu Bilang aku mau sekarang Soalnya yang kontrak kedua Kamu belum ngasih uang tiket Masalah kayak gitu lah Terus akhirnya di interminit Sama majikannya gitu Padahal kan dia Cuma berapa bulan lagi Enam tahunnya Maka dari itu kan Saya selalu bilang sama kalian Jangan macem-macem Iya mis Makanya aku ngaput Maksudnya mau Mau ngomong juga Orang aku masih butuh uang Mis disini Mas masih butuh kerjaan Karena itu Mau pindah juga Beradaptasi sama majikan lagi Itu aku Aduh Kayaknya Ingat Ingat aku Waktu pertama disini dulu Masalah nutup pintu aja Diajarin Masalah mayungi nenek aja Diajarin Aduh Jadi Aduh aku gak bisa Beradaptasi lagi Nantinya Harus satu tahun lagi Gitu Udahlah aku nyaman disini Gitu mis Makanya gak usah Macem-macem Gak usah berpikir aneh-aneh Ngerti? Pikir aneh-aneh Bikirin kamu pusing Iya kan? Iya Tetap semangat aja Makasih Ada yang lain lagi? Enggak ada Sukses selalu buat kamu Gak usah mikir yang aneh-aneh Karena yang menjalani hidup Adalah kamu Dan jangan pernah bertanya Pada teman Karena tidak semua teman Menginginkan kamu sukses Iya mis Ngerti? Iya ngerti mis Ada yang lain lagi? Enggak ada mis Makasih Sukses selalu buat kamu ya sayang Iya makasih Iya assalamualaikum Semoga sukses Sehat selalu yang ini Begitu juga dengan dirimu Semoga kamu sukses Dan doa yang baik Akan kembali pada yang punya Terima kasih ya sayangnya Iya sama-sama mis Assalamualaikum mis Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke sekali lagi Dari semua cerita ini Temannya yang mencoba Mempengaruhinya Tentang minta gaji besar Tentang long service Sebenarnya gini loh bak Kamu sebagai teman Jangan ngojok-ngojok temanmu Kalau kamu ngojok-ngojok temanmu Terus temanmu di interminit Apakah kamu akan bertanggung jawab Atas keluarganya? Kan enggak tuh Biarkan dia mengambil keputusan Dan kamu hanya memberitahunya Kalau dia mau Itu aja dari saya Pesannya jangan terlalu kepo Urus hidupan kita sendiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir Atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Dan terima kasih Bye-bye 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 Bye-bye